apa kabar semoga anda semua tetap sehat kuat semangat mendapat berkat dimanapun anda berada kemanapun anda pergi dan tentunya selalu mendapat keberuntungan di hari-hari yang anda lewati juga mendapatkan keajaiban yang nyata sekarang saya menghitung gimana nih iskes dan aries nih lewat kartu ya tapi tetap melalui intuisi yang mudah-mudahan benar tetap saja dalam ketersemogaan dan mudah-mudahan aries dan fiskus aries tuh berelemen api ya yang mesti dipahami juga fiskus nih berelemen air dua hal yang bertolak belakang tetapi walaupun bertolak belakang itu saling melengkapi ya biasanya begitu tapi kita lihat eh biasa wah joker joker aries bimbang nih fiskus bimbang ada kebimbangan keraguan begitu pula fiskus ada kebimbangan keraguan 100 wah 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 Ada keraguan Kita lihat lagi Nah tapi Dalam keraguan itu Kalau biskes dan arias ini ada Bisa saling membantu Bisa saling membantu ya Dalam hal harta Dan keuangan Membantu dalam hal harta Dan keuangan Ada bantuan Kalau arias dan biskes nih ada bantuan Mungkin dari orang terdekat Keluarga atau kawan Jadi dibantu Arias ini dalam hal Harta dan Keuangan Fiskes juga begitu Ini kan Arias dan biskes Acan Acan bos Nah Disini Keduanya punya rencana Masing-masing Punya rencana Masing-masing Yang mana Rencana tersebut Menghasilkan Suatu Kewibawaan Kehormatan Di mata Orang terdekat Ataupun terjauh Ataupun yang jauh Jadi Bakal punya Wibawa Arias dan biskes Kalau berjodoh Bakal punya Wibawa Keduanya memiliki Rencana nih Kalau jadi Arias dan biskes Tuh Tuh Rencana apa Rencana dunia Rencana dunia Walaupun Keduanya dalam dilema Tetapi Ada rencana dunia Yang mana Disini ada Penghargaan Penghormatan Penghargaan Penghormatan Disini Jadi bakal Sangat dihargai Dan dihormati Arias dan biskes Ini Dihargai Dan dihormati Kita lanjut Ya Empat kartu Wah Disini ada Dunianya Diperoleh Melalui Perjalanan Ilmu Dan pengetahuan Dunianya Di Apa itu namanya Jadi melalui Ilmu Pengetahuan Ada perjalanan Diperolehnya Ya Arias dan biskes Begitu Itu Dua Tiga Empat Lima Lima Kartu Buka lagi Lalu Rencana Rencana Untuk Pencarian Harta Dan Uang Bagus Untuk Misi Masa depan Rencana Itu Perlu Jadi Selalu ada Ide Maksudnya Gagasan Selalu ada Ide Dan Gagasan Selalu ada Ide Dan Gagasan Kalau Arias Dan Biskes Kartu Yang Baik Walaupun Diawali Dengan Keraguan Tapi Bisa Dihilangkan Asalkan Yakin Pencokan Yakin Wah Jadi tetap Dalam Kewibawaan Dan mendapatkan Keajaiban Keajaiban 888 Nah Diawali Dengan Keraguan Kan Kebimbangan Tapi Bakal Yakin Tapi Tidak 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 Bukan Satu Tidak Tidak Semoga Sukses ARIAS Dan biskus salam kalian salam kopi hitam salam hati sehat